Hai teman-teman ketemu lagi sama gue Haris di channel travel vlogger dan tutorial Oke sekarang gue lagi ada di kedatangan dari Terminal 3 Bandara Sukarno-Hatta dan di video kali ini gue akan ngasih tutorial ke kalian cara naik Skytrain atau kalayang dari Terminal 3 menuju ke stasiun kereta bandara yang ada di Sukarno-Hatta Oke yang pertama harus kita lakukan adalah kita kita mencari shelter Skytrain atau kalayang yang ada di Terminal 3 ini yang lokasinya ada di lantai dua Oke jadi kita harus menaiki eskalator yang ada di depan ini Oke setelah sampai di lantai dua langsung aja kita maju ke depan sana karena untuk shelter Skytrain nya itu ada di depan sana untuk di Terminal 3 disini juga ada banyak sekali papan putunjuk kalian bisa lihat ya untuk menemukan lokasi dari shelter Skytrain yang ada di Terminal 3 dan sampai juga akhirnya kita di shelter Skytrain Terminal 3 disini adalah tempat kita nunggu keretanya dan kereta itu akan tiba tiap 13 menit sekali Oke jadi ini di sebelah kiri ini adalah Skytrain nya dan ini akan mengantarkan kita dari Terminal 3 selanjutnya Terminal 2 selanjutnya stasiun kereta bandara dan terakhir Terminal 1 di atas ini juga terdapat layar yang menunjukkan jadwal keberangkatan dari Skytrain jadi kalian bisa lihat ya untuk jadwal keberangkatan selanjutnya itu akan disiapkan di peron A atau di peron B Oke sebenarnya gue bisa aja ya naik kereta yang ada di sebelah kiri itu tapi gue nunggu berikutnya aja dan ini adalah kereta yang akan gue naikin nanti langsung aja kita masuk ke dalam kereta tapi sebelum itu kita persilahkan yang mau keluar terlebih dahulu untuk tempat duduk yang ada di Skytrain ini terbatas dan biasanya itu hanya untuk prioritas ya jadi kalian harus berdiri dan walaupun berdiri kalian bisa berdiri di belakang masinisnya di sini kalian juga bisa melihat pemandangan yang keren di depan sana untuk rute Skytrain itu yang paling ujung adalah Terminal 3 selanjutnya Terminal 2 selanjutnya stasiun kereta bandara dan terakhir adalah Terminal 1 jadi kita akan tadi dari Terminal 3 berarti untuk menuju ke stasiun kereta bandara kita akan melewati Terminal 2 terlebih dahulu Oke di depan sana udah kelihatan ya itu itu adalah shelter Skytrain Terminal 2 dan kalian bisa turun di sini kalau kalian ingin menuju ke Terminal 2 Bandara Skorna Hatta tapi kalau misalnya kalian masih ingin lurus atau menuju ke stasiun kereta bandara berarti kalian nggak usah turun dan nanti harus turun di stasiun berikutnya Oke setelah berhenti di Terminal 2 Skytrain ini akan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke stasiun kereta bandara untuk jam operasional dari Skytrain atau Kalayang ini dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam jadi kalau misalnya kalian sampai di bandara itu lebih dari jam 9 malam kalian nggak bisa menggunakan fasilitas Skytrain ini dan untuk fasilitas yang sekarang ini gratis atau tidak dipungut biaya untuk waktu tempuh dari Terminal 3 Bandara Skorna Hatta menuju ke stasiun kereta bandara kurang lebih ditempuh dalam waktu sekitar 15 menit dan itu on time ya atau tepat waktu dan nggak butuh waktu yang lama sampai juga akhirnya kita di stasiun kereta bandara dan gua akan siap-siap buat turun dari kereta ini Oke langsung aja kita turun dari Skytrain ini dan menuju ke stasiun kereta bandara yang ada di lantai bawah kalau kalian bingung kalian bisa lihat papan informasi dan papan petunjuk kalian juga bisa ikuti orang-orang yang ada di depan ini mereka pasti akan menuju ke stasiun kereta bandara yang lokasinya ada di lantai bawah Oke di depan sana ada petunjuk untuk stasiun kereta bandara itu ada di sebelah kiri jadi kalian nanti belok kiri ya pokoknya disini ikuti aja petunjuk atau informasi yang ada dijamin kalian nggak akan nyasar sampai juga akhirnya kita di stasiun kereta bandara dan di depan sini adalah tempat pembelian tiket dari kereta bandara menggunakan mesin yang ada di depan sana untuk pembelian tiket kalian bisa secara offline menggunakan mesin yang ada di depan ini atau bisa online menggunakan aplikasi kereta bandara dan kai akses setelah kalian beli tiket kalian akan dapat barcode untuk membuka gate pintu masuk dan pintu keluar di stasiun tujuan nanti jadi untuk barcode nya jangan sampai hilang karena nanti akan kesusahan sendiri ya kalian nggak akan bisa membuka gate keluar kalau barcode nya sampai hilang oke untuk video lainnya kalian bisa cek playlist yang ada di youtube gue kalian cari playlist kereta bandara disitu ada banyak sekali video tentang kereta bandara dan sky train mudah mudah informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu lagi di tutorial gue berikutnya dadah selamat menikmati